Hai sahabat finansialku, kalian kalau lagi nyari pekerjaan pasti sering buka linkin gak sih? Atau mungkin justru ada yang dapat pekerjaan dari linkin? Gak bisa dipungkiri, linkin merupakan sebuah aplikasi yang punya peranan cukup penting dalam relasi dan dunia pekerjaan. Sehingga penggunaan linkin banyak tersebar di seluruh dunia. Lalu siapa sih sosok yang berjasa dibalik adanya linkin di kehidupan sosial kita? Sebelum aku ulas, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol bell-nya. Supaya selalu update notifikasi video terbaru dari Finansialku. Jeff Weiner adalah sosok kuji dari lahirnya dan berkembang linkin hingga saat ini. Dia tuh penemu sekaligus CEO linkin saat ini loh guys. 15 tahun lalu, pria kelahiran 21 Februari 1970 ini mulai ngembangin linkin. Dengan usaha kerasnya, linkin terus berkembang dan terus menuhai kesuksesan. Berkat kerja kerasnya, sekarang ini Weiner termasuk ke dalam 10 besar CEO teratas perusahaan teknologi di Amerika Serikat. Langsung aja aku bahas, ini dia kunci sukses dari Jeff Weiner. Yang pertama, prioritasin tujuan bisnis. Bagi Weiner, seorang pebisnis harus fokus dan mendedikasikan dirinya untuk bisnis. Artinya, ketika ia tengah mengerjakan urusan bisnis, semua harus dilakukan secara maksimal. Sekecil dan seremah apapun pekerjaan tersebut. Hal-hal seperti ini harus dilakukan sejak sedini mungkin, agar menciptakan sikap pekerja keras dan selalu fokus terhadap tujuan. Yang kedua, aplikasi manajemen waktu. Seorang pebisnis memang harus dituntut untuk profesional dan mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan. Namun, bukan berarti seluruh waktunya dihabiskan untuk pekerja. Oleh karena itu, Weiner selalu menerapkan manajemen waktu yang ketahun. Seperti kapan waktunya untuk kerja, istirahat, keluarga, dan lainnya. Dengan demikian, kita bisa menjadi lebih rileks, serta tetap memiliki quality time dengan keluarga di tengah kesibukan. Yang ketiga, luwos dan visioner. Ada kalanya sebuah perusahaan mengalami penurunan kinerja. The Red Winner, seorang pebisnis harus memiliki sifat yang luwos atau mudah beradaptasi, sehingga ketika tertekan masalah, gak ngerasa panik, mudah menyesuaikan dan menggantikan kebijakan. Dalam mengganti kebijakan diperlukan pandangan yang visioner. Dengan demikian, meski mengganti keputusan, namun di masa yang akan datang gak akan mengalami kerugian. Yang keempat, menciptakan iklim kerja yang baik. Sebagai seorang pemimpin, rekan kerja amat diperlukan untuk membantu menjalankan bisnis. Oleh sebab itu, winner selalu berusaha membuat karyawannya selalu merasa nyaman dengan pekerjaan dan memberikan yang terbaik. Misalnya dengan memberi bonus bila bekerja melebihi ekspektasi. Selain itu, karakter karyawan juga adalah hal yang penting. Dengan berkumpulnya karakter yang sesuai dengan kebutuhan, maka iklim dan rekan kerjanya akan ikut menjadi semakin baik. Yang terakhir, tidak cepat puas dan terus berinovasi. Winner mengungkapkan kunci bisnis bisa bertahan lama adalah dengan sering melakukan inovasi agar konsumen gak merasa bosan dan terus mendapatkan pengalaman yang baru. Kebisnis harus selalu merasa kurang, sehingga akan terus berusaha mencari sesuatu yang baru dan meningkatkan kualitas yang ada. Nah, itu tadi kiat-kiat sukses dari Jeff Winner selaku pemilik dari LinkedIn. Menurut kamu, poin mana yang bikin kamu terinspirasi bisa di komen di bawah ya guys. Apabila sahabat finansialku ingin menjadi pebisnis yang sukses, gak ada salahnya menerapkan kiat-kiat yang diberikan oleh Winner. Selamat mencoba guys. Bagi kamu yang merasa sembrono dalam ngatur keuangan, kenapa kamu gak langsung download aja e-book dari Finansialku? E-book perencana keuangan untuk usia 20 dan 30-an. Download aja ya guys, mumpung gratis. Linknya ada di bawah. Kamu juga bisa download aplikasi Finansialku di Google Play Store untuk bantu kamu ngatur keuangan. Gunain aja kode promo subscribe 10 biar dapat potongan 10 ribu. Langsung aja dipakai ya guys kodenya. Kalau ada referensi menarik yang pengen dibahas, komen aja lagi. Tim Finansialku pasti bantu kamu. Abis tonton video ini, kamu bisa langsung tonton video 5 Tim Sukses Ala Jack Ma cocok untuk para entrepreneur, bisnis online, usaha rumahan, dan usaha sampingan. Terima kasih sahabat Finansialku.